Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik kita lanjut ke part selanjutnya Yaitu di video sebelumnya kita sudah membuat Dena rangka atap, dena kuda-kuda Sekarang kita akan coba buat Rencana Perletakan kusen dan Kusen pintu dan jendela Oke baik langsung aja kita mulai Pertama teman-teman copy saja denanya Yang sudah dijadikan blok seperti ini Kita buat dena perletakan kusennya Teman-teman tinggal custom sendiri Ya modelnya bagaimana Saya ke text dimensi Kemudian teman-teman bisa mungkin pakai poligon Poligon saya pakai sisi berapa ya Misalnya sisi 5 Nah ini Bebas Misalnya kayak gini Atau sisi 6 Boleh kita coba Sisi 8 juga bisa ya Poligon saya coba pakai sisi 8 Oke kemudian sirkum Oke ini saya offset kira-kira satu Masuk atau keluar ya Oke kemudian ini saya kasih keterangan single line Seperti ini Saya kasih nama ini J Saya buat j1 Oke seperti ini ya Oke Pas Bisa kecil sedikit Kira-kira ini saya buat 14 Atau 13 Nah seperti ini Oke ini adalah j1 Oke Teman-teman juga bisa buat Lebih Baik Kira-kira gini aja Ini j1 Kemudian Kita copy saja keberapa tempat ini J1 juga Kemudian ini p1 Kita letakkan disini Ini saya namakan p1 Oke Ini juga p1 Bisa bohong saja Disini ya Ini bisa diperbesar sedikit Kalau dianggap masih kecil R Mungkin 25 Oke Ini saya tinggal copy p1 P1 Disini Ini p1 Ini p2 ya Ini kita buat nama p2 Seperti ini Kemudian ini jendela 2 Kita buatkan jendela 2 J2 Ini ya J2 Oke Seperti itu J2 Kemudian ini kita kasih nama Rencana Denakusen Denakusen pintu dan jendela Oke Kusen pintu dan jendela Baik Seperti ini Oke Nah Baik Nah ini dena Kusen dan jendela Oke Sekarang Kita coba Buat lagi Dena rencana keramik Oke Disini dena rencana keramiknya Saya ke Layar arsiran Ya Oke gini Kemudian Saya pakai poliline Teman-teman Saya ke layar 0 saja dulu Supaya nanti bisa Terlihat terang Ya Saya pakai poliline Saya mulai dari sini Kemudian ke belakang Untuk lantai utamanya ya Disini ini lantai utama semua yang saya buat Saya pakai poliline Kayak gini Ini adalah posisi lantai utamanya Seperti itu Ya level 0 0 Teman-teman sekalian Oke Kayak gini ya Pintunya juga Ini berdiri di lantai utama Oke Kita poliline Seperti ini Oke Kita close Nah Seperti itu Setelah itu Kita arsir H Enter Saya pilih net Kita coba cari net Arsiran net Oke Ini ya Kita klik Seperti ini Setelah kita klik Teman-teman Tinggal setting Di bagian properties Kayak gini ya Oke Ini bagian propertiesnya Kita setting Setelah itu Kita bisa pilih custom Oke Atau user Defined Nah kita pilih user Seperti itu Kemudian ini kita Checklist Double Supaya nanti ini Terlihat seperti ini ya Double Arsirannya Kemudian space-nya Saya buat 40 Anggaplah Kita menggunakan Keramik 40 40 Maka saya buat 40 Kemudian kita akan Set Origin Lokasi Pemasangannya Starnya Anggaplah Star di sini Di sudut Atau di tengah Boleh Anggaplah Disini ya Contoh saja Starnya disitu Colournya Anggaplah Standar Standar Kita oke Saja Nah Ini sudah Ini sudah Jaraknya 40 40 Kita akan Rubah Posisinya Karena ini Posisi Kemiringan 45 derajat Kita coba Rubah Angle-nya Ke 0 Nah Seperti Oke Nah Itu ya Baik Kita Enter Nah Sudah Kemudian Untuk Lantai Luar Sama Saja Tapi Dengan Elevasi Yang Berbeda Ini Seperti Ini Saya Arsir Enter Kayak Gini Enter Kemudian Kita Custom Kemudian Set Origin Saya Posisikan Di Sini Ya Sama Ya Baik Seperti Itu Ini 40 Teman-teman Bisa Merubah Ke Layar Arsiran Ya Seperti Ini Ini Juga Kita Pindahkan Ke Layar Arsir Oke Ini Bisa Warna Lain Teman-teman Saya Coba Dulu Warna Lain Ya Sebenarnya Tidak Ada Pembeda Kemudian Untuk Teras Depan Saya Pak Rectangle Saya Buat Seperti Ini Oke Saya Arsir Lagi Seperti Ini Kemudian Set Origin Kita Pilih Tanda Panah Kemudian Set Origin Anggaplah Disini Oke Seperti Itu Setelah Itu Ini Jangan Lupa Dipindahkan Ke Layar Arsir Oke Kemudian Kamar Mandi Kita Rectangle Seperti Ini Oke Kita Arsir H Enter Oke Anggaplah Keramiknya Sama Ukurannya 40 40 Tidak Jadi Masalah Ya Atau 30 30 Bisa Teman Teman Sesuai Selera Tinggal Dirubah Spacing Ya Kalau Kita Mau Pakai Ukuran Yang Lain Seperti Itu Oke Saya Klik Disini Sudut Ya Baik Ini Kita Arahkan Semua Ke Layar Arsir Warna Boleh Custom Baik Seperti Itu Ini Tinggal Dikasih Keterangan Teman Teman Tinggal Buat Keterangan Misalnya Keramik 40 40 40 Nah Seperti ini oke ini juga sama baik nah ini ya rencana keramik lagi dena rencana keramik oke sip seperti ini ya ini sudah ada beberapa yang jadi tutorial kita semoga video ini bermanfaat saya kira cukup ya untuk materi kita kali ini semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang melihat video ini oke teman-teman merasa video ini bermanfaat silakan teman-teman share atau bagikan di sosial medianya oke saya kira cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh